Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di React Channel Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara mengganti nama file berupa foto atau gambar secara otomatis hasil dari file yang di upload melalui google form sehingga nantinya kita bisa mendownload foto tersebut ke dalam komputer kita dan nanti bisa kita memanggilnya menampilkan foto tersebut di Microsoft Excel menggunakan rumus yang kita buat sendiri ataupun function yang kita buat sendiri ini memudahkan kita nanti dalam mengumpulkan foto yang akan kita untuk keperluan selanjutnya dengan format yang kita inginkan yaitu nama sesuai nama yang sudah valid meskipun kita memberikan apa namanya syarat kepada si pengirim google form untuk menamai file pagonya sedangkan kita tapi terkadang bisa saja terjadi kelupaan tapi dengan cara ini kita pasti foto-foto yang di upload oleh si responden atau pengirim akan kita otomatis ganti dengan nama sesuai yang kita tentukan sesuai nama yang sebenarnya oke baiklah disini saya sebagai gambaran atau contoh saja sudah ada perform disini nama yang sudah kita buat sesuai nama yang ada pada instansi nama yang benar dan pertanyaan untuk mengupload fotonya nanti responden si pengirim akan memilih nama sesuai namanya dan mengupload fotonya nanti fotonya akan dinamai diganti otomatis dengan nama dengan dia pilih oke ini adalah google formnya disini saya sudah siapkan untuk form responnya timestamp nama dan upload foto langsung saja kita akan mempraktikannya misalnya nama satu kita tambahkan file kita upload di nama saya misalnya kita open rabies ini kita kirim ini namanya sebelumnya nama hariat .jpg nanti di folder untuk menampung fotonya akan diganti sesuai nama yang sesuai nama yang kita pilih oke kita kirim ini sudah terkirim kita lihat di folder form upload sudah berganti namanya nama satu sesuai yang dikirim oleh si pengirim google form biasanya kalau tidak kita ganti namanya secara otomatis disini ada nama satu dan pemilik emailnya atau akunnya misalnya nama filenya seperti itu biasanya seperti ini kalau formatnya cpk maka ada si pemilik atau si pengirim dari akun oke kita contohkan yang kedua nama dua tambahkan file saya masukkan upload berupa gambar disini kan namanya nama pmg kita kirim disini di folder nya kita ganti nama dua kita kirim disini sudah ada nama dua oke seperti ini caranya jadi kita gunakan script untuk mengganti nama file yang di upload dengan nama file dari nama yang bersambutan ini adalah kode selesai nama script nama silakan dipelajari di catat di screenshot nantinya seperti ini kode terus kita buat pemicunya trigger dari fungsi yang kita buat tadi dari namanya kita pilih disini dari spreadsheet saat mengirim formulir kita simpan oke seperti itu nanti otomatis setiap ada pengirim baru apapun itu nama file fotonya akan diganti selesai pertanyaan nama selesai pilihan nama kita download ini 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 foto potongnya kita download sudah ada sudah 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 kita masukkan ke folder yang kita inginkan misalnya saya masuk ke folder directory daftar D pada kota foto disini saya tampilkan tulis saya ekstrak nah ini ada nama 1 ada nama 2 di folder foto pastikan ingat-ingat tempat membutuhkan foto yang didownload tersebut hasil dari Google Drive langkah berikutnya kita buka Microsoft Excel di sini kita bisa ketikan nama atau kita copy nama tersebut dari form password bisa kita urutkan nantinya nama-namanya kalau tidak urut sesuai daftar nama yang ada kita atau notis sepatu-patu yang mempunyai hai 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 ini fotonya ya fotonya kita nama ikh kolom foto ini usahnya daftar nama foto apa ya kalau di sekolah foto kelas berapa kita ke developer ya ke visual basic ini ke Hai modul eh jadi kita insert buat modul baru dan sini saya sudah masuk modul Hai ini adalah skoda Hai makronya pb-a-x nanti bisa saya sehat juga gudu Oke di sini bisa diganti nama-nama Direktory nya dia pakai soet dan kotor ini nama fungsinya tampilkan foto Hai jadi nanti kita ketikkan di sembarang sel untuk Hai mengunculkan kotor dari namanya kita ketikan sama dengan mengunculkan foto nah ini sudah ada tampilkan hai 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 klik nomor file nya tadi itu nama fotonya ini fotonya muncul menyesuaikan Hai ada yang lebar dan tinggi dari hai 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 ha Hai jadi kosong karena memiliki tidak ada atau memiliki salah Hai jika nama playnya benar akan menunjukkan Oke beginilah caranya yang untuk mengganti nama file foto hasil upload cookie form mendownloadnya dan memanggilnya melalui rumus di Microsoft Excel atau menampilkan fotonya di Microsoft Excel melalui rumus yang kita buat sendiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh